Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harrison menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium pasien tersebut belum diketahui, apakah positif atau negatif COVID-19. Namun yang jelas, ia meninggal sedang dalam kategori pasien dalam pengawasan di RSUD Sudarso. Pasien tersebut mempunyai riwayat perjalanan ke Surabaya pada bulan Februari. Lalu pada tanggal 18 Maret 2020, ia dirawat di salah satu rumah sakit swasta di kota Pontianak dengan diagnosis pneumonia. Kemudian pada tanggal 23 Maret, pasien dipindahkan ke RSUD Sudarso dan dirawat di ruang di isolasi dengan status pasien dalam pengawasan, hingga akhirnya meninggal dunia pada 25 Maret. Yang kita rawat dengan kategori PDP di Rumah Sakit Sudarso, hari ini tadi pagi telah meninggal dunia ya. Pasien ini hasil laboratoriumnya belum keluar. Jadi, pasien ini kita belum tahu status dari pemeriksaan laboratoriumnya. Pasien ini punya riwayat perjalanan ke Surabaya, kemudian pada bulan Februari ya. Terus kemudian tanggal 18 Maret, dirawat di salah satu rumah sakit swasta di kota Pontianak dengan diagnosis pneumonia. Tanggal 23, pasien dipindahkan ke Rumah Sakit Dr. Sudarso di Pontianak, dirawat di ruang isolasi dengan status pasien dalam pengawasan. Dan tadi pagi, tanggal 25 Maret, pasien meninggal dunia. Maulid PON TV memberi tekan.